Saya hari amat mengawali perkembangan kita, aktivitas kita di pagi hari ini di Suara Sidoarjo dan ya kalau setiap hari Sabtu kita akan berbincang ya di jam 7 sampai jam 8 tentang digital marketing dan dengan pembicara yang levelnya sudah langsung dari Jakarta. Kami nanti langsung-langsung telepon ya dari ke Jakarta dengan Bapak Muhammad Ida Masari praktisi dan sekaligus coach digital marketing dan juga digital startup. Dan tema kita kali ini saya akan membincang tentang digital branding pada era marketing 4.0 Nah apa saja sih digital branding yang bisa dilakukan pada era marketing 4.0 dan apa bedanya dengan era-era sebelumnya. Ini bagian yang kedua ya sahabat ya. Baik langsung saja saya Sapa Pak Idam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah sehat. Pak Idam gimana? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Ini kalau lihat beberapa postingan yang lagi padat-padatnya ini juga hari ini Pak ya. Iya. Oke. Oke. Ini kita bicara bagian kedua lagi ini kayaknya Pak ya. Iya, bagian kedua ya. Pembelian bagian pertama. Siap. Digital branding pada era marketing. Saya tak ingin tahu sendiri awal sih sebenarnya apa sih yang membuat 4.0 itu kok demikian hebah hingga merambah pada berbagai sisi termasuk pada era marketing juga ini Pak. Iya, sekarang serba 4.0 ya atau 4.0 tadi. Pokoknya semua 4.0 aja gitu. Ada industri 4.0, nanti mungkin ada kesehatan 4.0. Pokoknya serba 4 deh gitu ya. Gara-gara ada istilah industri 4.0. Nah, minggu kemarin saya baru sampai branding gitu ya. Belum sampai digital branding pada era marketing 4.0. Jadi, saya ulang lagi ya Pak tadi ya. Branding itu the marketing practice, jadi praktek marketing. Jadi, bukan hanya logo aja, bukan hanya apa-apa nama, kop surat atau apa yang berhubungan dengan logo. Jadi, branding adalah the marketing practice of creating a name buat nama, simbol, atau design that identifies and differentiate a product from other products. Jadi, mendiferensiasinya ada dibanding brand lain. Jadi, kalau tidak ada diferensiasi ya, brandingnya enggak inilah ya, enggak apa namanya, enggak bagus. Coba saya ulang lagi ya Mas ya. Yang kemarin itu, apa namanya, itu juga quiz kita yang minggu kemarin. Jadi, ketika kita sudah mendefine brand kita, jadi how do you get the word out, bagaimana kita speak out gitu ya. Stand up from the crowd. Jadi, ini beberapa tipsnya. Pertama, get a great logo. Jadi, logo ini harus place it everywhere. Kedua, write down your brand messaging. Jadi, tulis tuh message-nya apa setelah kita buat logo. Ini baru branding ya, belum sampai digital branding. Jadi, what are the key messages you want to communicate about your brand? Jadi, every employee should be aware. Jadi, semua karyawan harus aware of your brand attributes. Ketiga, integrate your brand. Sumpah, create a voice for your company. That reflects your brand. Kelima, develop a tagline. Nah, ini menarik nih Mas tadi, tagline. Jadi, write a memorable, meaningful and consistent statement that captures the essence of your brand. Seperti, pastinya sahabat surah sejauh aja pernah dengar hashtag mulai aja dulu gitu ya. Dari Tukopedia. Hashtag. Terus Gojek pasti ada jalan gitu ya. Itu kan supaya orang jadi ini ya. Mengingat gitu ya. Terus ada tagline-nya seperti itu. Tagline-nya. Terus ada aturansi, saya lupa agak gimana. Jadi andalan. Hashtag jadi andalan. Terus saya kemarin ke mana? Ke Indomaret, saya lihat. Walls gitu ya. Walls semua jadi happy. Macem-macem lah ya. Itu hashtag. Kalau tagline misalnya, kalau traveloka, traveloka dulu gitu ya. Jadi penting ini hashtag ini. Mas Adi dan sahabat surah sejauh aja. Supaya orang mudah mengingat brand kita gitu ya. Jadi, nggak hanya orang beli, tapi ingat terus. Tujuannya supaya nanti terjadi pembelian lagi dan bahkan menjadi customer loyal. Terus ke enam, design template. Dan setelah ke tujuh, be true to your brand. Nah, ini menarik nih. Be true. Kita harus jujur terhadap brand kita. Terus delapan, terakhir yang paling susah. Be consistent. Nah, periak kemarin lagi itu ada pastinya brand ini di marketing 4.0 itu harus sebagai human. Brand as human. Beda dengan marketing. Minta maaf. Marketing 1.0, 2.0, 3.0. Nah, 4.0 ini kembali lagi ke human. Seperti kita pernah dengar, society 5.0 yang di Jepang, Sono, masih di sana, belum sampai ke Indonesia, itu serba human. Jadi, ada penekatan. Jadi, bukan hanya machine to machine, bukan machine to human, tapi human to human. Nah, kita harus juga lihat bagaimana teknik komunikasi kita sebagai manusia. Ada, minggu kemarin saya jelaskan, ada lima ya, masa tadi. Satu, respect. Ini rich, rich. Rich, R-E-A-C-H. Satu, respect. Ini penting banget. Dua, empathy. Empathy ini seperti, ikut memiliki gitu. Apa namanya? Oh iya, tadi sebelum ini tadi ya, yang mengenai, jadi brand itu ada ini ya, jadi sebelum saya kiri, saya lupa ya. Ada, ada color emission guide. Jadi, brand itu warnanya ada artinya mas. Seperti brand warna kuning gitu ya. Kuning itu artinya, optimism. Atau clarity, warm. Ini contohnya kuning itu, Nikon ya. Nikon itu mereka merah professional, UPS. Terus ada, warannya merah. Ini merah biasa makanan ya. Artinya, excitement, yieldful, blow, botu berani dan segala macem. Ini kebanyakan merek makanan, ada Coca-Cola, ada, bukan hanya makanan sih, Lego juga, terus Nintendo, kalau nggak salah merah. Terus ada warna ungu, artinya creative, imaginative, dan wise gitu ya. Contohnya, dulu ada Yahoo ya, sekarang Yahoo sih masih ada. Terus Barbie, kalau nggak salah ungu juga. Ada juga yang biru, biru artinya trust, dependable, dan strength. Biru itu kebanyakan merek-merek, teknologi, seperti Dell, komputer, HP, terus di web2 ada WordPress, Facebook sendiri biru, kenyakan itu Facebook, kebanyakan teknologi biru ya, Facebook, terus Twitter juga biru, Vimeo juga biru, terus kalau hijau itu artinya, peaceful, growth, health, ini kebanyakan di produk-produk kesehatan, contohnya kalau di Indonesia, apa ya hijau ya, seperti, Perthikana ya, Perthikana yang di luar negeri sana, terus yang, kalbe, abu-abu. Nah ini menarik nih, abu-abu nih, ini balance, artinya balance, calm ya, kebanyakan merek mobil ya, ada Honda, terus, Apple sendiri, Apple, untuk teknologi juga warnanya abu-abu. Nah, kembali ke komunikasi tadi, respect ini penting banget, ini rich, jadi R-nya itu respect, dua empathy, tiga audible, audible itu, ini dari ini ya, misalnya merek ini ya mas, merek mobil Audi ya, Audi, itu Audi itu dari ini, nama ini ya, nama foundernya, August Hart, August Hors, ngomongin bahannya, bahasa Jerman ya, artinya Hors itu listen, mendengar, jadi audible gitu ya, terus empat clarity, kelima humble, kita harus, apa namanya, harus topan lah ya, harus topan, rendah hati, nah, nah sekarang saya bahas, ini mulai nih, kita mulai bahas, apa namanya, oh tadi empati ya, empati ini seperti, apa namanya, bahkan sekarang, untuk startup, yang dengan design thinking startupnya, itu ada empatinya mas, jadi nggak bisa kita bangun startup, itu ada empati, jadi alur buat startup itu, ada empati, jadi kita harus mengenal, mengamati dulu, lingkungan sekitar, kira-kira problemnya apa, setelah itu kita sintesa, kita menemukan masalah, setelah itu kita buat, masuk ke ideation, menemukan ide, dan quality idea, setelah itu baru buat prototypingnya, prototypingnya itu, aplikasi yang, belum jadi ya, setengah jadi, setelah itu kita baru tes, uji produk, sesuai dengan, keinginan user yang dari empati tadi ya, bahkan empati itu dimasukkan ke dalam, desain untuk startup ya, jadi startup-start sekarang itu harus, as human gitu ya, jangan hanya teknologi talk aja gitu, nah sebelum saya beranjak ke, digital branding pada era marketing 4.0, ini sebenarnya customer path, yang pernah saya jelaskan, pada bagian self-punneling mas, yang ada 6 seri, panjang banget, jadi saya jelaskan dulu, pada self-punneling tradisional, self-tradisional zaman dulu itu ada, namanya model, AIDA, AIDA, A-nya itu attention, kita buat atensi dulu, ke calon customer, dan beranjak ke bawahnya, interest, setelah ada atensi, pasti ada interest dari customer, atau calon customer, terus desire, mereka pasti mau beli ya, desire, atau action, lakukan pembelian, nah ini, di-confort ke, new funneling istilahnya, new sales funnel, kita bisa juga sebut, purchase funnel, atau marketing funnel, jadi ada tofu, mofu, bofu, pernah saya jelaskan, itu dibagi, jadi tofu-nya ada awareness, terus di tengahnya, mofu, bagian tengahnya, itu ada interest, sama persis dengan AIDA tadi, terus ada decision, ketika mereka interest, tertarik, pastinya mereka yang lakukan, act ya, act itu lakukan pembelian, decision, memutusin, terakhir baru action, nah ini muter, ada customer life cycle, kalau muter artinya, ada customer yang loyal, jadi ada customer joinnya ada gitu ya, jadi menarik ya mas, jadi sales itu, sales funnel itu, itu mirip, mirip bertani mas, jadi sulit bayangin ya, kalau hari ini kita menanam, besok sudah panen, kan gak mungkin guys, jadi, canggih apapun teknologi yang kita gunakan, apa namanya, kanan apapun, cara otak kita berpikir, ada fase-fase yang harus kita lalui, untuk bertani, saya contoh analogi bertani, jadi analogi bertani itu, pertama ada, pemibitan, kedua penyiapan lahan, terus ketiga, irigasi pengairan, empat penanaman, lima pemupukan, keenam pengendal nama, dan tujuh baru panen, biasanya kalau padi itu, salah dua kali ya mas, kalau gak salah ya, atau dua kali, dua kali, sekali ya, sekali biasanya, itu kalau yang, yang tata hujan itu, oh ya tata hujan, karena teknologi bisa dua kali, bisa tiga kali ini, ya karena teknologi sudah maju ya, dan caranya bagus gitu, ikuti setiap tujuh tadi, jadi satu sampai empat tadi, jadi pemibitan sampai bagian keempat itu, itu adalah masa edukasi mas, masa awareness ya, jadi teknologi begitu, awareness, building, trust building, list building ya, terus nomor lima tadi, pemupukan, lead nurturing, nurturing itu ada istilah di Celtsona, dan nurturing itu istilahnya, mupukin lah ya, mupukin, mupukin, supaya leadnya itu, mau bertahan terus, di funneling kita gitu ya, terus nomor enam tadi, pemindahan sama, handling objection, mungkin ada tanya-tanya dari customer, pastinya customer itu, orang yang punya masalah, dan kita sebagai pebisnis, atau sebagai marketer, atau sebagai sales, pastinya, bakal menyelesaikan masalahnya, si customer gitu ya, jangan sampai mereka nanya, kita cuekin, nah itu komunikasi gak bagus tuh, tadi read tadi ya, nah nomor tujuh, panen, panen, panen pastinya conversion, conversion artinya ter-convert ya, dari, pemibitan, sampai, pengandilan hama, akhirnya panen, conversion, atau closing, nah itu pun ada caranya, jika terlalu cepat, atau lambat, itu berpengaruh kepada produksi padi tadi, artinya, adalah kita sebagai sales, atau marketer, kita perlu, tahu botol neknya mas, jadi antara step satu, kedua, kedua, ketiga, keempat, sama seperti itu, kalau ada botol neknya, kita langsung beresin segera, ini seperti dalam project management, jadi kita harus buat perencanaan yang baik, jadi kalau dalam project management, kalau ada scope of work gitu ya, jadi kalau ada scope of workingnya, out of scope, atau ngaco, namanya disebut scope script gitu, scope script, scope script, scopes script itu artinya, rampah gitu ya, akhirnya ujung-ujungnya project kita bakal fail, ini persis sama dengan paneling, bahkan pohon bambu, saya kemarin lihat video mas, pohon bambu itu ternyata butuh lima tahun ya, untuk tinggi, tinggi dan kuat ya, lama juga ya, akarnya dulu kayaknya yang di benerin, iya, itu filosofi pohon bambu, akarnya dibuat kuat dulu gitu ya, dibuat kuat dulu, setelah lima tahun, baru batangnya tinggi banget, beberapa meter ya, bahkan sampai lima meter lebih gitu ya, di China sana, dan akhirnya kuat gitu ya, dan itu butuh lima tahun, yang saya dengar video kemarin ya, gak tau, wah banggal, saya gak tau, jadi marketing 4.0 mas, adalah beyond marketing 3.0, jadi ada marketing 1, titik 0, 2.0, 3.0, dan 4.0, jadi marketing 3.0, ini konsepnya, dari Bapak Eremon, kepercaya, Bapak Marketing Indonesia, bahkan di Keduna juga, beliau itu terinspirasi, dari Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wassalam, dan Nabi Muhammad itu dijuluki, pastinya sebagai alamin ya, dapat dipercaya, jadi kata beliau, berbisnis itu, tetapi harus jujur, itu Nabi Muhammad ya, nah ini kan paradoks kan, sekarang kalau biasanya, kalau bisnis itu, jangan jujur gitu ya, kalau jujur jangan berbisnis, gitu ya mas ya, nah ini paradoks, ini paradoks yang diintegrasikan, oleh Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wassalam, jadi Nabi Muhammad mengajarkan, hansi, penjujuran, ini adalah salah satu, human spirit, jadi kita balik lagi ke, human spirit, jujur dulu, mungkin bisnis sudah jujur, gitu ya kira-kira ya, kalau Nabi Muhammad itu, timbangan jangan diakali, misalnya kalau, apa namanya, yang makanan masifnya, yang buah-buah busuk, jangan taruh di bawah, taruh di atas, kita harus jujur, bawah itu buahnya itu busuk, gitu ya, jangan sampai kita umpetin, gitu ya, sampai sekarang saya masih sih, sepertinya nggak bagus, nggak bagus, kalau kita ngah, kita resek juga, kalau beli barang ya, jadi bisnis itu suat jujur, gitu ya, nah marketing 1.0 itu, jadi dulu ya, mas ya, ciptakan produk dulu yang bagus, kita persuad orang, buah-buah orang untuk beli, gitu ya, jadi, si produsen, atau yang memproduksi barang, itu, memboam satu arah, gitu ya, jadi harus beli, gitu ya, karena produknya bagus, itu zaman dulu ya, terus marketing 2.0, dicari dulu customer-nya, cari need and want mereka, baru dibuat produknya, nah marketing 3.0, produknya harus bagus, ini, 1 plus 2 ya, harus bagus, customer diketahui, tapi based on human spirit, tadi ya, jadi ini bukti, kata Pak Irwan, bukti dari rahmatan dilalamin, rahmat bagi semestal, luar biasa ya, agama Islam, mohon maaf, untuk agama yang lain, bukan mau nyanjung agama Islam, ini kenyataan, gitu ya, rahmatan dilalamin, nah, marketing 4.0, kalau kita ada jujur, itu berbahaya banget, karena sekarang jamannya, teknologi yang begitu, buka semua ya, cepat sekali ini, bubahnya, kalau IT itu, hampir tiap hari, mas, kedua, sama dengan di personal marketing, buah, kadang saya pusing juga, ini belum menguasai, Nuzada lagi, jadi harus saya pelajari, tiap hari, jadi kalau, teknologi itu, kalau ada seperti ini, setiap dua mata pisau, kalau tidak digunakan, yang tidak baik, pastinya, keluar fake news, ada hoa, dulu jamannya, tahun politik, yang tahu kemarin ya, ada post-truth, jadi berita bohong, yang dikembang terus, bahkan menjadi benar, dengan post-truth, terus ada tekniknya, KGB-nya Uni Soviet, waktu itu, menganeksasi suatu negara, menggunakan teknik, firehouse of password, ini sama dengan post-truth, jadi nyebar, nyebar berita bohong, padahal itu bohong ya, karena terlalu banyak, berita bohong, akhirnya, menjadi benar, dengan post-truth, jadi politik itu, selalu mengalalkan segala cara, pokoknya menang lah, gitu, oh tujuannya tercapai, gitu, iya betul, tidak tercapai, ah itulah politik ya, kalau bisnis, tidak bisa seperti itu ya, Pak, ya, dulu memang gitu ya, bahkan sekarang masih ada, masih ada bisnis yang, tidak jujur ya, kalau mau bisnis, ya harus tidak jujur, kalau mau jujur, jangan berbisnis, gitu kan, nah sekarang balik lagi nih, ada ungkapan kan, kan gitu ya, kita harus ikutin, ajaran Nabi Muhammad, gitu ya, Al-Amin, dapat dipercaya, ada hanastinya, ada human spirit, itu bakal menang, kita harus punya, arus berkah, gitu ya, sekarang akhirnya, orang kebalik lagi, gitu ya, agar semacam, apa namanya, hijrah, gitu ya, istilah hijrah, sekarang lagi ngetreng, spirit of hijrah, nah kalau digitalnya, digital kita harus hati-hati, mas, jadi kita harus pakai human spirit, saya pernah sampaikan, bahkan saya sampaikan, di awal itu digital literacy, mas, kalau tidak salah itu, materi pertama ya, jadi digital literacy dahulu, kalau tidak salah ya, baru mulai, UM time online, tidak salah gitu ya, baru mulai digital bisnis, tidak salah gitu ya, oke, Pak Idam kita tahan sebentar dulu, Pak ya, kita tahan sebentar dulu, nantikan kita lanjutkan lagi, saya menarik ini yang, 4.0, yang ternyata, balik lagi, ya sudah, kembali ke, menguong apa, memanusiakan lagi, kembali, betul, mungkin jadi manusia, gitu ya, atau mungkin, ya terpengaruh juga, dengan hal yang, seringkali kita dengar, back to natural, kemudian ketika, untuk makan, seterusnya kita kembali, kembali ke alam, kembali bijak kepada alam, kata EBIT ya, ada green house, kembali terbang green-green deh, orang, sekarang balik ke channel ini, makanannya, orang banyak yang jadi, sejen, sejennya, makanan hidroponik, karena hidroponik laku loh, betul, sebagian mahal, tapi, kalau orang mau sehat, gitu ya, siap, termasuk juga, kembali ke bahan-bahan alami, yang semua, yang kimia sudah boleh ditinggalkan, baik kita lanjutkan lagi Pak Idam ya, kita, kita beri sebentar ya, nanti beberapa saat lagi, kita akan hubungi lagi, baik terima kasih, sahabat, ini tadi perbincangan dengan Pak Idam, kalau sudah dengan Pak Idam ini, memang kalau harus dipotong ya, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan, dan memang, digital branding, atau di era sekarang ini, perkembangannya sangat cepat, maka harus perlu, terus ada, diskusi, kemudian ada belajar, dan seterusnya, termasuk kali ini, pagi ini kita berbicara tentang, digital branding pada era marketing 4.0, bagian yang kedua, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Idam, dan nanti akan kita lanjutkan, seperti apa sih penekanannya pada 4.0, kita akan kembali, beberapa informasi berikut ini, marketing dan juga digital startup, kita pakai, pagi hari ini adalah tentang, digital branding pada era marketing 4.0, tadi juga sudah disampaikan ya, betapa, perubahan dalam, apa ya, dalam marketing juga ini, cukup dinamis ya, mulai dari 1.0, 2.0, 3.0, dan sekarang 4.0, dan yang menarik adalah tadi, di ending yang sampaikan oleh Pak Idam, sebelum kita cedah, ini adalah kembalinya, 4.0 adalah kepada human, jadi kembali kepada alam, kembali kepada bagaimana memanusiakan manusia, dan seperti apa nanti konkretnya, baik kita sampai langsung, Pak Idam, Pak Idam, sorry, 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 masih kecil Pak suara saya Pak, ya, lumayan lah, lumayan, lumayan ya, ini sudah agak gede juga ini, baik, agak gede ya, oke, silahkan, terakhir sampai, digital literacy ya, jadi sebelum kita mulai digital marketing, mulai digital bisnis, saya agak beda sampai ini, karena saya berkira saya IT gitu ya, berkira saya IT, dan saya berkira di information security, jadi harus paham juga nih, digital literacy, literacy itu artinya, melek gitu ya, melek makanya lebih advance-nya, paham, paham bisa dulu, jadi kita harus tahu dulu, jadi ada 4 framework, yang dulu pernah saya girasi, di bagian kedua, nggak salah ya, bagian kedua, pertama kita harus secure your identity, jadi kita harus, secure dulu nih Mas Adi, dulu, amakan dulu, kita gunakan password yang kuat, strong password, gitu ya, kalau di WA itu, ada pake pin gitu ya, kalau lama Anda dibuka, ada pake pin, tujuan supaya juga nggak di-hack, apa namanya, email dia dulu pernah Yahoo, kalau nggak salah pernah di-hack, banyak sekali akun-akun, karena, yang kena hack itu password yang lemah, gitu, yang 1, 2, 3, 4, ya, gampang beri, atau nama sendiri, karena gitu kan, jangan kita harus campur, dengan strong password, campur ada huruf gedenya, ada huruf kecilnya, ada special character, seperti underscore, berarti hash, seperti titik, kita dot, harus campur-campur, dan minimal itu, 6, 6 karakter, biasanya, 6 sampai 8 karakter, lebih panjang, lebih bagus, dan kedua, wise while online, tadi kan secure your identity, terus wise while online, kita harus bijaksana ketika online, bijaksana artinya, nggak masuk ke situs-situs underground, ya, email yang aneh-aneh, jangan di-click, ya, akhirnya berbuah, kalau kita harus klik, ya, malware bisa masuk, bahkan nanti virus, sebutnya, sebutnya, trojan gitu ya, jadi, apa namanya, bom, bom waktu, bom waktu, mereka nggak, virus itu nggak, ngancurin sekarang, nggak seperti zaman dulu, langsung, nggak, jadi tunggu waktunya gitu, bahkan bisa mencuri, dengan, keystroke gitu ya, keystroke, penekanan keyboard mas, bahaya kan, kalau tahu password dari, interbanking kita, tapi interbanking sudah dilapisi password, apa namanya, security yang berlatih, seperti pakai token, bisa ya kan, pakai token, bahkan kekurungan masing oleh SMS, terus ketiga, learn from trusted resources, sources, jadi kita harus belajar dari, sumber yang terpercaya, jangan, sekarang banyak sekali, web web yang aneh-aneh gitu ya, kita harus belajar dari, misalnya Wikipedia lah, paling ini ya, saya biasanya referensi ke Wikipedia, karena Wikipedia itu, kroyokan mas, jadi dirubah, orang bisa merubah, nanti kalau salah, dirubah lagi gitu ya, dan seperti ya, situs-situs dari universitas, situs-situs dari pemerintahan, itu yang terpercaya, jangan situs-situs, kalau pribadi pun, pribadinya udah terkenal gitu ya, kadang kalau yang situs baru itu, nyebar waktunya, kadang-kadang, nah, akhir menarik nih, string before posting, jadi kita harus mikir dulu sebelum posting, nah, oh iya, ada kuis ya, saya lupa ya kuis, jadi, silahkan jawab di, nanti kuisnya saya, apa namanya, saya buat di kolom komentari Haji saya, silahkan, follow dulu Haji saya, at Hida Masari, dan follow IG, akun IGnya, suarasyiduardo, at suarasyiduardo.fm, hadihannya, produk UMKM, konus, setepun dulu UMKM, oh iya, yang mau ngomong program UMKM, kemarin udah sampai belum mas? yang mana mbak? graphic brownies, belum ya mas ya? belum, belum datang, belum datang, ditampil gue aja dah, oke, oh iya, terus, jadi, pertanyaan kuisnya, jadi, brand itu ada dua, ini ya, ada dua aliran, yaitu brand, brand index, dan brand insight, ada dua aliran, jadi, sebutkan, sebutkan, aliran sekarang, aliran brand itu ada berapa gitu ya, ya, cuma dua sih, jadi, sebutkan dua itu tadi ya, nanti jawab di, kolom komentar Haji saya, ditunggu sampai jam 9 nanti, nah, brand sekarang ini, brand di, textbook yang dulu ya, jadi ada, awalnya di brand awareness, terus brand awareness, itu ada brand association, banyak sana, terus ada perceived quality, jadi, persepsi orang terhadap brand, terus baru tercipta brand loyalty, sebenarnya, ujung-ujungnya nanti mas, kita loyal terhadap brand mas, kira-kira gitu ya, jadi, path-nya gitu, kita bagaimana, produsen, perusahaan itu bisa, customer loyal terhadap brand mereka, nah, pastinya, semua dulu tuh, mau mencapai brand equity yang tinggi ya, tapi, tidak benjamin loh, ini, bisa terjadi closing, terjadi slate, terjadi apa, terjadi sales ya, kira-kira gitu ya, jadi, caranya bagaimana, misalnya, misalnya begini, pasti Mas Adi, dan sahabat Surah Sudojo, kenal dong, merek-merek seperti Toyota, Aqua, Coca-Cola, Indosat, dan lain-lain, siapa sih, tidak kenal, kenaik merek ini, ini merek tak kenal banget, kalau nggak anak kenal ya, tinggal di mana, tinggal di mana Anda, ini ya, kaya, pastinya hampir, brand awareness mereka ini, hampir 100%, Mas, karena semua orang kenal gitu ya, betul, jadi apakah 100% brand awareness ini, bisa terjadi closing, di Anda juga gitu ya, jadi indeks ini, brand indeks, untuk apa, aliran indeks, aliran brand zaman dulu, indeks ini, tidak, bacaran ke dirian, jadi kita harus, kita butuh impact ke salesnya, bagaimana gitu ya, jadi tidak asal aja, hanya brand awareness, jadi misalnya, kalau punya awareness 100%, ini saat awal ya, ini impact ke salesnya, bagaimana, kalau punya 80% awarenessnya, impact ke salesnya, bagaimana, jadi dengan mengetahui, touch point dari customer, lihat mana, kita bakal tahu insightnya, ini aliran sekarang, jadi pertanyaan quiz tadi ya, jadi ada alirannya, ada dua aliran, brand indeks, dan insight gitu ya, jadi indeks itu, hanya awareness saja, tidak lihat salesnya berapa, kalau insight itu, kita bisa lihat, apa namanya, insightnya customer itu, dimana, jadi kita harus, tahu touch pointnya, dimana customer berada, kira-kira gitu, nah customer path sebelum ya, akan saya jelaskan, customer path sebelumnya, ada isilah 4A, ini isilah dari Bapak Irwan Kutajaya, ini sama dengan sales funneling tadi, jadi, yang pernah saya jelaskan dulu, jadi ada aware gitu ya, aware, kita harus, kita harus buat awareness dulu, ke pelanggan, terus attitude, mereka attitude ya, attitude itu artinya, mereka tertarik gitu, setelah itu act ya, act itu lakukan pembelian, act again, dulu ada act again ya, act again itu arti beli lagi gitu ya, terjadi repeat order, nah, jadi, jangan, jadi jangan, jangan jumawa ya, kalau mereka cinta terhadap brand kita, bulan itu dia beli loh, jadi kita perlu, sediakan platform, atau channel ya, sekarang sosmed, supaya mereka lebih, tahu lebih jauh gitu ya, atau supaya mereka mau beli, jadi kayak pacaran aja, pastinya kalau pacaran kan mas, minta nomor telepon, ya itu sekolah di mana, pacaran masa sekolah gitu ya, terus berumah di mana, kopinya apa, ini apa, ini katanya tertarik ya, ada appeal ya, appeal ya, jadi insight sebelum ada internet, itu pakai customer tadi ya, customer 4K tadi ya, nah sekarang setelah jaman ada internet, sosmednya begitu malak, begitu mana sosmed, sekarang setelah ada sosmed ini, jadi ada, supaya ada attitude yang positif, dari customer di kita, ke kita, jadi adalah melalui appealing gitu ya, jadi ada 5A ini ya, jadi berubah ya, dari 4A tadi, jadi 5A, unaware, pertama, terus appeal, dan terakhir advocate, nah ini menarik nih, advocate, advocate itu seperti, ngajarin orang untuk beli, padahal nggak beli gitu ya, ini namanya mouth to mouth, kalau jaman dulu ya, mouth to mouth, jadi ngasih tahu orang gitu ya, ngasih tahu tetangga, ini produknya bagus loh, ini brand bagus loh, jadi definisi loyalitas, kita kan ngomong brand loyalty ya, definisi loyalitas, dari 4A tadi itu, di define lagi, di define ya, dulu berapa orang yang repeat order, kalau sekarang dong, selain repeat order, juga berapa orang yang atokasi gitu ya, berapa orang yang, testimoni gitu, seperti Mas Hadi, atau Mbak Tika, yang kemarin saya kasih ini ya, porsi ini ya, porsi ini ya, porsi ini ya, secara gratis, pastinya yang lakuin atokasi dong, gitu ya, semacam testi gitu ya, padahal enggak pilih gitu ya, tapi ngasih atokasi, ya dulu atokasi tuh berat banget mas, kalau di TV ya, misalnya Mas Hadi ngeliat iklan di TV, bagus loh iklannya TV-nya, per-brandnya bagus loh, paling Mas Hadi ngasih tahu ke tetangga, ke saudara, karena media-nya nggak ada gitu ya, konsurinya susah gitu ya, kalau sekarang gampang, dengan sosial media seperti Mas Hadi, dengan nge-like, nge-love gitu ya, dengan nge-share, dengan komen ya, apalagi komen ya, terus upload, maka upload ya, upload kita nggak makan, bela-bela nggak makan, cuma moto dulu gitu ya, kita mampir ke restoran, kita foto makanannya, kita ngasih advokat loh, ngasih apa namanya, testimoni, kira-kira ada testimoni, tapi testimoni nanti ya, ngasih review ke mereka ya, padahal, kita nggak dikasih duit oleh mereka gitu, upload ya, terus nge-text juga termasuk, apalagi mention ya, apalagi kalau kita di-mention oleh, orang terkenal itu, keren banget gitu, buat tweet masuk juga, terus hashtag distribution tadi ya, hashtag distribution, kalau hashtagnya, pastinya harus brand kita, bukan hashtag yang populer, tapi hashtag yang kita citakan sendiri, nah ini tanda-tanda baru dari, brand loyalty, jadi kita nggak harus, fanatik pakai digital, pada era 4.04.0 ini mas, jadi kita harus bisa kombinasikan, antara online dan offline, jadi antara style dan sustain, soal itu gaya-gayaan dengan isinya ya, core-nya apa, sustain-nya, nah ini paradoks-paradoks yang harus kita, integrasikan, nah untuk brand, yang sekarang ini, brand insight ya, dulu kan brand index ya, brand index itu hanya mikirin, awareness aja, nggak tahu salesnya berapa ya, impact-nya terhadap awareness yang 100%, berapa impact-nya ya, nggak tahu lah, kalau sekarang kan kita harus tahu ya, impact-nya terhadap sales itu bagaimana, dan syukur-syukur nanti ada orang yang advocate ya, ngasih anjuran gitu, nah ada matrix, matrix itu itu par dan bar, par itu P-A-R, purchase action ratio, dan bar itu brand advocacy ratio, jadi gunanya, ini seberapa efektif misalnya kita, awareness kita, jadi misalnya 100%, itu berubah jadi berapa yang beli gitu ya, misalnya awarenya 100%, dan yang beli 30%, artinya yang X, artinya 30%, dibagi 100%, artinya ada 0,3 ya, ini bagus ya, 0,3 bagus, nah untuk yang advocate, misalnya, ini bisa macam-macam, bisa 50%, bisa 30%, advocate ini, ada yang beli ada, tidak ya itu ya, misalnya begini, ada mobil Ferrari ini, seperti luxury good ya, mobil Ferrari, saya ini, saya apa namanya, saya tidak mampu beli, mobil Ferrari, dan saya nganjurin ke teman saya, orang kaya, kalau saya jadi Anda, saya beli Ferrari loh, nah itu art pocket, yang beruntung, yang punya, yang produksi Ferrari, gitu maksudnya, karena ada untuk art pocket, yang pasti produsennya, harus menjadikan channel-channel, atau platform, supaya mereka bisa, advocate seperti, share ya, share ya di mana, terus komennya di mana, nah kadang advocate itu, bisa kecil, jadi kita beli, kita puas, tapi tidak berani, atau males ngasih advocate, karena gitu mas ya, jadi mas tadi beli, beli barang, biasanya barang-barang yang, consumer good sih mas, mas tadi beli hotel gitu ya, kan males ad pocket kan, biasa aja ya, males banget, misalkan udah tau ya, itu barangnya, barang masal gitu ya, barangnya fast moving, jarang mau advocate, biasanya orang mau ad pocket itu, barang-barang yang ada keinggahannya, jadi tadi ada dua rasio baru, untuk ukuran loyalty, jadi ada par dan bar, jadi par itu mas tadi, untuk market share gitu ya, market share, jadi itu concept, sedangkan bar itu untuk growth, growth ya, growth itu bagus ya, untuk plan ke depan, jadi par itu omset kita, sedangkan swap-shop itu, untuk masa datang itu growth, swap-shop itu advocate ya, nah dulu loyalty itu, adanya omset, karena ada repeat order, dan sekarang advokasi itu, juga mesti dihitung, nah, ini menarik nih, jadi marketing 4.0 ini, standarnya itu, bowtie, funneling dulu kan, ini ya, kalau funneling, apa namanya, sorong terbalik, sorong terbalik, ini bowtie, dasi kebuk-buk-buk, dasi kebuk-buk, bisa dibayangkan ya, saya bahas-bahas-bahas-bahas-bahas, dasi kebuk-buk-buk seperti apa, ada kekirimu besar, jadi sekarang besar, ini standar yang bagus, artinya, kita punya calon customer yang aware, jadi langsung advokat, jadi besar di depannya, dan besar lagi di belakangnya, karena ada kekubuk-kubuk gitu kan, kiri besar, kanan besar, jadi orang tidak beli, tapi advokat, nah itu yang bagus, jadi gitu kan, kalau perlu nanya sedikit mas, tapi jangan lupa, kita harus pakai prinsip respect tadi, kalau orang nanya ya, respect ya, sorry, respect, rich ya, rich, rich, kita harus respect, terus empathy, audible, kita harus mendengar dulu, nah ini menarik nih, masalah audible mas, kemarin program kerja seratus, harinya Bapak Nadiem ya, katanya nggak ada program kerja gitu, semua mendengar, nah keren kan, ini anak-anak keceman sekarang ya, Pak Nadiem kan ini ya, 84 ya, generasi Y ya, jadi mendengar dulu gitu, jangan langsung buat program kerja, sampai kerja harus gini gitu, itu keren banget nih, insya Allah ya, kementerian pendidikan itu jadi bagus ya, semoga ya, kemimpinan Pak Nadiem, jadi nggak semua itu bisa seperti bangsa, mes, jadi banyak banget ya, karena melalui survei, jadi ada, ada doorknob ya, doorknob, istilahnya doorknob itu gagang pintu, terus ada goldfish, ada bentuk trompet, dan terakhir ada, panel, nah panel ini corong ya, kalau doorknob itu, seperti barang consumer goods, jadi orang sudah tahu ekspektasinya, ini barang seperti odol tadi ya, sabun, odol, jadi orang nggak mau advocate mas, nanya-nanya kecil, pastinya mas tadi mals dong nanya, odol ke perusahaan kan, ngapain langsung aja beli gitu ya, nah ini doorknob, doorknob, kita nggak ngarepin gini ya, jadi mereka, advocate-nya jarang, kita nggak, kita ngarepin supaya mereka advocate, seperti misalnya graphic brownies, walaupun murah harganya, sekitar 10 ribu, kalau mau jadi reseller, itu orang mau advocate, terus kedua itu goldfish, goldfish itu seperti ikan ya, sirip belakang lebih gede, sirip penuh seperti ikan, ini bentuk produknya udah jelas nih mas, ini seperti asuransi gitu ya, asuransi ya, atau jasa, atau B2B, bisnis-bisnis, jadi orang banyak nanya gitu, penanya gendut gitu ya, tapi asuransi sedikit, awarenessnya gede, orang banyak nanya, tapi jarang advocate, karena barang yang nggak jelas, jadi pasti mas Adek, kalau ada orang-orang yang suatu, pasti nanya banyak dong, ini asuransi bagaimana, terus apa namanya, untuk asuransi kematian itu, di apa namanya, dibayar berapa, dan kita bisa nyairin penggak, jadi orang masih bingung gitu ya, dan untuk jasa juga bingung, terus trumpet, trumpet ini, seperti tadi, Ferrari barangnya luxury goods, jadi mereka nggak beli, tapi banyak advocate, trumpet itu kan, ini trumpet terbalik gitu ya, jadi advocate-nya banyak, tapi yang hanya, apa namanya, yang beli sedikit gitu ya, beli sedikit, nah terakhir, funneling ini, tradisional ya, tradisional jadi makin turun, dari berdiri, jadi makin turun, jadi ini seperti barang-barang yang, elektronik yang, cepat sekali usang gitu ya, dulu saya di Panasonic, dulu raja banget Panasonic, sekarang Panasonic itu, sudah jarang sekali ya mas ya, macam Samsung gitu ya, karena cepat usang bahkan elektronik, nah solusinya apa, yang banyaknya, customer pet tadi, ada empat tadi, yang ideal itu tadi, pakai bow tie, ada tadi, ada doorknob, ada goldfish, ada trumpet, dan tunnel, jadi solusinya, untuk berbagai pet tadi, untuk lihat bottleneck-nya, jadi kalau ada masalah dengan attraction, jadi ada empat mas, ada nanti kita bahas, mungkin minggu depan, waktu udah tinggal 5 menit lagi, jadi ada ACCA, attraction, curiosity, commitment, dan affinity ya, melalui customer pet tadi 5A, jadi solusinya apa, ketika, untuk attraction, jadi kalau ada masalah dan attraction, orang nggak comfort, jadi orang yang aware nggak comfort, jadi kita ini butuh, solusinya human centric marketing, nah ini menarik nih, human centric marketing, jadi peningkatan manusiannya, kita perlu ya, karena kita nggak akan ada attraction nih, jadi kita punya masalah dengan appealing gitu ya, kenapa orang nggak appeal, berarti kita kurang attractive mas, jadi kita harus lakukan attraction ya, jadi untuk kedua, solusinya apa, ketika ada botol next, jadi kalau tadi ya, kalau nggak berhasil timbukan curiosity, orang sudah appeal, tapi nggak nanya-nanya nih mas, jadi kita butuh, content marketing, tadi kan human centric marketing, kalau kita attraction-nya kurang, yang kedua ini, kalau orang nggak curious, orang nggak penasaran, kita butuh content marketing, dan solusinya ketiga, orang udah suka nih, dan udah tanya-tanya mas, pasti barang sulit dicangkau, di pasaran gitu ya, atau understock di pasaran, jadi as yang asnya udah, tapi nggak act yang kurang, kita butuh omni channel marketing, nah terakhir, terakhir ini, alasan orang pocket, karena nggak tahu, cara pocket bagaimana, cara nge-share bagaimana, cara nge-nge-nge bagaimana, cara untuk upload bagaimana, medianya di mana gitu ya, yang gampang sekarang di Instagram mungkin ya, karena Instagram itu tampilan begitu mudah, dibuka langsung kelihatan Instagram ya, kalau di Facebook saya pikir, jarang orang lakukan itu, paling sering itu di Instagram, tinggal foto check-rex, tinggal upload, langsung upload ke Instagram, nah ini butuh, kalau orang nama advocate, atau susah mau advocate, nah ini butuh namanya, engagement marketing, nah tadi ya, jadi kesimpulannya, brand ini ada dua aliran, ini juga pertanyaan untuk quiz, berhadiah, ada brand index, dan brand insight, gitu ya, kalau index itu jaman dulu, kalau insight ini yang sekarang, era sekarang, 4.0, jadi kita harus tahu, insightnya, kita harus tahu profiling customer, setelah itu kita bisa lihat, avocatnya sampai mana, jadi ini perjalanan customer, untuk menuju loyal, dulu 4A ya, dan sekarang 5A, tadi, untuk membuat 5A tadi, berhasil, kita harus pakai rumus, ACCA tadi, jadi ada attraction, kalau nggak attraction, pakai apa, pakai human-centric marketing, bisa ada curiosity, kalau nggak curious, kita pakai apa, pakai content marketing, nanti saya jelaskan minggu depan, kalau nggak commitment, kita pakai apa, kita pakai omni channel marketing, kalau nggak affinity, ini bagian terakhir, orang nggak advocate, susah advocate, market di mana, kita harus pakai engagement marketing, marketing, nah jadi, silakan nanti jawab, pertanyaan tadi ya, ada berapa aliran brand, jadi saya sebutkan, ada brand index, dan brand insight, silakan jawab di kolom, IG saya, follow dulu, IG saya, at hidam azari, dan follow juga, IG, video suara sudarjo, at suara sudarjo.fm, setelah jawab, jangan lupa mention, ketiga teman IG lainnya, saya tunggu sampai jam 9 nanti, dan hadiahnya, adalah produk UMKM, dari konus peduli UMKM, hadiah dapat diambil, besok, nah, jadi untuk mengukur, produk kita tadi, efisiensi, duit yang kita buang, jadi ada dua metrik tadi ya, mas ya, ada par dan bar, berapa yang beli, dibanding yang aware, dan berapa yang advocate, dibanding yang aware, gitu ya, jadi ada caranya, kalau kurang atraktif, apa yang harus dilakukan, kurang careers, apa yang harus dilakukan, tadi pakai content marketing, terus kurang commitment, apa yang harus dilakukan, terus kurang affinity, apa yang harus dilakukan, kalau kurang affinity, kita harus gunakan engagement marketing, baik, Pak Idem, faktunya sudah, sudah habis, terakhir, kita kewnya, terakhir ya, jadi pertama, understand the fundamental trend, jadi kita harus tahu juga, dasar-dasar trend sekarang, dari mulai dari, digital literacy, jadi kedua, rethink the matrix, kita harus bikin juga metrik kita, supaya kita hasilkan advocate yang bagus, dutupi omset, dan ketiga, fix the bottleneck, jadi kita harus, perbaiki bottleneck, bottleneck antara tadi ya, ACTIA tadi, jadi seperti, kita, apa namanya, nanam padi, kalau seandainya, pupuknya, misalnya kurang, kita harus tahu ya, kita harus tambah pupuknya, jadi kita harus tahu, bottlenecknya ya, namanya, obstacle-nya apa ya gitu, kita harus atasi dulu gitu, baru supaya jadi nanti hasilnya bagus, oke, ya kira gitu mas, sudah jam 8 mas, ya betul, gak berasa ya, gak berasa, seru masalahnya materinya, ini kan bisa, lebih sering-sering datang ke, si Doarjo gitu asik pak ya, kita bisa, oh iya iya iya, bisa kemas kelas offline gitu, agak benar, ini kan digital business series, kalau sudah kita ganti, jadi digital marketing series, jadi langsung praktek, siap, harusnya seperti itu, kalau digital business kan luas banget ya, sebarang di seri-seri, sampai ke, nanti ke startup digital, ini masanya teman-teman dari UMKM, ini juga banyak yang nyimak ya nih, loh mas ini kalau di, ada, apa ya, ada sesi offline, kemudian ada semacam pelatihan, ini kayaknya lebih maksimal, iya masanya Pak Idam juga luar biasa, aktifitasnya, oke, terima kasih Pak Idam, semoga memperoleh, dan tetap sehat Pak Idam, oke, baik, terima kasih sahabat demikian ya, diskusi berbincangkan kita, dengan Pak Idam Masari, pakar digital marketing, juga branding, dan startup, tema kita kali ini adalah, bagaimana mengemas branding, di era 4.0, digital branding di era 4.0, dan saya akan, jenda sebentar, nanti selepas pukul 8, Anda bisa menyimak berbagai informasi, yang menarik dari Jawa Timur, dalam potret Jawa Timur.